Ratusan buruh yang terkena PHK mendatangi kantor dinas kenaga kerjaan kota Semarang untuk mengurus kartu prakerja di tengah ibauan tetap berada di rumah. Mereka nekat datang karena mengaku kesulitan mengakses website pendata pendaftaran. Junji pemerintah menerapkan program jaring pengambaran sosial dalam bentuk kartu prakerja disambut antusias warga khususnya buruh. Ratusan buruh kota Semarang yang terkena pemutusan hubungan kerja beramai-ramai membuat kartu prakerja di kantor dinas tenaga kerja kota Semarang. Di tengah ibauan untuk berada di rumah, mereka bahkan rela mengantri hingga di depan gedung kantor. Alasan mereka yakni kesulitan mengakses layanan online. Soalnya kan nggak bisa online, terus saya datang ke sini, minta panduan di sini, katanya suruh ke Disney Maker. Terus ini saya pakainya kartu prakerja kayak gini, nggak bisa. Di tengah gencarnya gelobang PHK akibat pandemi corona, membuat minat warga pada program kartu prakerja semakin tinggi. Pemerintah memastikan tiap penerima kartu prakerja akan mendapat manfaat senilai lebih dari 3 juta rupiah. Rata dan lebih banyak. Setiap penerima kartu prakerja akan mendapatkan paket manfaat total senilai 3 juta rupiah. Yang terdiri dari, yang pertama adalah bantuan biaya pelatihan sebanyak 1 juta yang dapat dipergunakan untuk mengikuti pelatihan satu atau lebih. Seluruhnya melalui platform digital mitra. Kemudian yang kedua, insentif akan dilaksanakan atau ditransfer melalui rekening bank atau e-wallet. Tingginya peminat kartu prakerja di seluruh daerah membuat pemerintah harus meningkatkan layanan ini, mengingat kuota yang disiapkan tiap minggunya hanya 164 ribu penerima kartu. Dari Semarang dan Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.